dan sebenarnya kecelakaan di area segitiga bermuda ini adalah sebuah ulah yang disebabkan oleh dajal beserta iblis-iblis lainnya dan itulah alasan mengapa ada banyak sekali kapal yang tergelam pada area segitiga bermuda dengan mengacu hasil studi para saintis entah kecelakaan di segitiga bermuda disebabkan oleh gas metana, tarikan pusat gravitasi, atau kehuman error semata nyatanya hanya ada total 5 percana area segitiga bermuda yang telah dijelajahi oleh manusia dan telah menimbulkan hampir seribu kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian ribuan orang di masa lalu adanya kekuatan super natural atau gas buah area dengan konsentrasi metana tinggi jawaban masih pada kata tak terselesaikan we don't know our own planet we know more about the moon we're probably learning more about mars and we know of our own planet we know about the earth we don't know about the sea hai guys, aku Arain Pram dan hari ini kita akan membahas buah misteri klasik segitiga bermuda dan mungkin untuk kalian semua yang muslim pasti seringkali mendengar cerita tentang segitiga bermuda segitiga ini adalah tempat dimana ajazil membangun istananya dari kristal cahaya itulah kenapa siapapun yang lewat kena hilang tempat dimana iblis membangun kerajaannya dan bahkan ada dajal disana dan apapun agama kalian disini pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir karena akan ada pesan penting yang ingin aku sampaikan dalam video ini dan inilah misteri segitiga bermuda selamat menikmati dan menurut sejarah masa lalu ada banyak sekali kecelakaan pesawat dan kapal di area ini dan area ini adalah sebuah area yang melewati tiga titik yaitu bermuda, muerto rico dan florida dan ada banyak sekali kasus kecelakaan pada area tersebut dimana sejak 1946 hingga 1991 ada total 100 kecelakaan di segitiga bermuda dan hari ini kita akan mulai dengan peristiwa bersejarah pada masa lalu di segitiga bermuda yaitu hilangnya pesawat torpedo bomber flight 19 pada 5 desember 1945 dia adalah seorang pilot pesawat torpedo bomber flight 19 pada 5 desember 1945 dia dan 12 anggota lainnya berangkat dari naval force di florida untuk melakukan jadwal latihan militer rutin rambungan pesawat ini berangkat dari florida pada jam 2.10 siang dan pada saat itu cuacanya sangat cerah dan tidak ada sedikitpun kendala cuaca pada waktu itu dan dari florida pesawat ini terbang sejauh 56 miles ke timur dan kemudian bela ke utara sejauh 53 miles dan pada jam 3.30 secara misterius kompas pesawat ini berhenti bekerja dan rambungan pesawat pun kehilangan arah dan mereka bingung tidak tahu arah karena kompas berhenti bekerja dan 20 menit kemudian pesawat ini masuk ke zona yang tidak bisa terdeteksi dan pada jam 3.45 Charles Tyler sebagai pemimpin penerbangan ini menghubungi menara pemandu dan pada keadaan genting seperti ini pada akhirnya dikirimlah satu pesawat menolong yang sebenarnya diberikan ke mandu untuk menolong rombongan pesawat tersebut tapi akhirnya pesawat menolong ini pun juga menghilang semua pesawat ini menghilang pada area segitiga bermuda dan semua usaha yang dilakukan untuk mencari pesawat ini tidak pernah memberikan hasil sedikitpun pencarian selalu gagal dan pesawat ini tidak pernah ditemukan dan setelah itu pun ada banyak sekali kecelakaan di area segitiga bermuda seperti hilangnya kapal USS Cyclops hilangnya kapal Luxury Cruise dan hingga tahun ini tercatat ada total 924 kasus keselakaan di segitiga bermuda dan dari semua kasus kehilangan di segitiga bermuda tersebut sebenarnya sekarang ini ada banyak sekali penjelasan ilmiah yang ada dan sebenarnya area segitiga bermuda ini adalah sebuah area yang sangat luas dengan total luas lebih dari 1 juta kaki persegi dan kita baru bisa mengeksplore sekitar 5% dari total luas ini dan banyak sekali spekulasi yang muncul bahwa sebenarnya di area segitiga tersebut sering muncul cuaca yang tidak bisa terduga sebelumnya ada banyak sekali batai yang terjadi di sana dan ada banyak sekali teori konspirasi yang beredar di luar sana seperti sebenarnya di area segitiga bermuda ini adalah tempat dimana dajal dan iblis membangun kerajaannya dan sebenarnya keselakaan di area segitiga bermuda ini adalah sebuah ulah yang disebabkan oleh dajal beserta iblis-iblis lainnya tapi di video ini kita tidak akan mengulas lebih lanjut tentang teori dajal dan iblis di segitiga bermuda dan kita disini akan membahas bagaimana versi ilmiah yang bersumber dari pemahaman para saintis yang telah melakukan riset selama bertahun-tahun lamanya karena nyatanya banyak sekali teori konspirasi tentang segitiga bermuda yang sebenarnya tidak memiliki bukti yang kuat dan sulit sekali untuk dibuktikan para saintis menyatakan bahwa sebenarnya di area segitiga bermuda ada banyak sekali gelembung gas metana yang datang dari bawah laut ke atas permukaan laut dan pada dasarnya gelembung gas metana ini menyebabkan keselakaan-keselakaan yang ada seperti keselakaan kapal dan keselakaan pesawat yang jatuh ke laut pemahaman sederhana kita mulai dari sini saat ada sebuah gelembung besar dari dasar laut yang kemudian bergerak ke atas permukaan laut dan mengenai sebuah kapal kapal ini akan kehilangan gaya apungnya dan pada saat ada satu bubble gas metana yang mengenai sebuah kapal pada pusat titik masaya maka sebuah kapal tersebut akan kehilangan gaya apungnya dan dengan berkurangnya gaya apung yang diterima kapal ini secara langsung kapal ini akan kehilangan kestabilannya dan secara pelahan akan tenggelam ke dasar laut dan itulah alasan mengapa ada banyak sekali kapal yang tenggelam pada area segitiga bermuda dan selain itu kita tahu bahwa gas metana itu sebenarnya bisa terbang melayang ke udara dan kemudian bisa terbakar jika tersebut ada sebuah nyala api dan para saintis percaya bahwa sebenarnya pada area segitiga tersebut gas metana bisa terbang ke atas permukaan light setinggi lebih dari 10.000 kaki dan bisa kontak dengan bagian pesawat yang memberikan nyala api dan nyala api pesawat yang kontak dengan gas metana inilah yang menyebabkan pesawat kehilangan kontrol pesawat terbakar kemudian pesawat jatuh dan itu adalah sebenarnya teori yang dipercaya oleh banyak sekali saintis di seluruh dunia dan telah diteliti oleh para saintis di arctic university di norwegia dan kemudian dibahas lebih lanjut pada event bernama European Geo Science Union yang dikelar pada Vienna pada tanggal 17-22 April dan selain itu ada banyak sekali teori sains yang sebenarnya memiliki bukti yang cukup lemah dan kurang bisa dibuktikan kebenarannya seperti pada area segitiga bermuda tersebut ada sebuah time warp dimana time warp ini adalah sebuah portal yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam dunia lain dan kemudian melakukan sebuah perjalanan time travel pada lembang tersebut dan sebenarnya teori time warp ini adalah sebuah teori yang cukup lemah karena tidak ada bukti kuat yang bisa menyatakan kebenaran teori ini teori ini terlalu mengandung ada selain itu ada teori lain seperti gravitational field yang menyatakan bahwa pada area segitiga bermuda tersebut ada pusat gravitasi yang nilainya paling kuat dibandingkan dengan semua lokasi di bumi manapun dan pada saat kapal dan pesawat melewati area segitiga bermuda tersebut gaya gravitasi pada area tersebut menarik kapal dan pesawat ini jatuh ke dalam laut dan inilah yang menyebabkan banyak sekali kecelakaan pesawat dan kapal pada area tersebut dengan mengacu hasil studi para saintis entah kecelakaan di segitiga bermuda disebabkan oleh gas metana tarikan pusat gravitasi atau kehuman error semata nyatanya hanya ada total lima percana area segitiga bermuda yang telah dijelajahi oleh manusia dan telah menimbulkan hampir seribu kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian ribuan orang di masa lalu adanya kekuatan supernatural atau gas buah area dengan konsentrasi metana tinggi jawaban masih pada kata tak terselesaikan kita tidak tahu planet kita sendiri kita tahu lebih banyak tentang bumi kita mungkin belajar lebih banyak tentang Mars dan kita tahu planet kita sendiri kita tahu tentang bumi tapi kita tidak tahu tentang laut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih